Kaya, miskin, atau mungkin super kaya. Makanan apa yang akan kamu pilih dan apa yang akan didapat geng kita? Cari tahu semua ini di tantangan makanan baru dari Multidoo. Lihat saja keindahan ini. Apa yang bisa lebih baik dari mie emas? Hanya mie emas dengan berlian. Kate beruntung hari ini, tapi bagaimana dengan yang lain? Wah, ini mie jelly. Susi, jangan makan sekaligus semuanya. Oh, apa itu tadi? Betty? Oh, sepertinya itu sesuatu yang buruk terjadi padanya. Itu adalah mie kering dan kalian harus menghadapinya sekarang. Susi, selamat makan. Gadis kaya dan santun tidak pernah melupakan sopan santun. Oh, gigitan pertamanya sepertinya membuat dia senang. Dan siri beri tidak akan pernah merusak apapun. Dan juga coklat. Bukankah itu berlebihan, Susi? Lihat saja itu. Yah, tapi sepertinya Susi siap untuk melahapnya. Yah, manisan itu membuat Susi jadi liar. Saat seseorang menikmati selai jeruk, seseorang terpaksa menderita. Apa yang harus dilakukan dengan benda ini? Itu mengerikan. Baiklah, aku akan mencobanya. Oh, ini sangat tidak enak. Betty, kamu salah paham. Ya, sepertinya dia akan pingsan sekarang. Ya, sini aku akan bantu kamu. Nah, kita taruh dalam piring. Keluangkan air meridik atas semuanya dan jangan lupakan bumbunya. Nah, voila. Sudah selesai. Hmm, apa aku harus makan ini? Apa ini bisa dimakan? Ya, Betty. Setidaknya kamu harus mencobanya. Jadi, kamu memutarnya di garpu? Bagus. Sekarang tinggal menikmati rasanya. Nah, gimana, Betty? Sepertinya dia tidak menyukainya. Untung saja kamu selalu punya pembersih tangan dimanapun. Ya, ini masalah lain. Tapi baiklah, Kate. Jangan terganggu. Makananmu sudah menunggumu. Oh, indahnya. Dan mungkin saja itu lezat. Dan rupanya terlalu berat untuk garbomu, Kate. Apa yang harus dilakukan sekarang? Nah, siapapun bisa menemukan perangkat ini. Hmm, lagi pula kamu bisa makan dengan tangan. Nah, seperti itu. Keren, kan? Itu adalah ide yang bagus. Kamu sekarang seperti seorang ratu. Ayo, kamu bisa menunjukkan tarian khasnya. Ayo, tunjukkan kepada mereka. Sepertinya mereka tidak menggigit airanmu. Girls, aku bingung di sini. Mungkin. Ayo, bantu aku. Aaaaah. Oh, dia sangat aneh. Aku setuju. Keripik emas. Lily, kamu aktif hari ini. Hmm, keripik coklat itu impian nyata untuk pecinta makanan manis seperti Grace. Tapi tidak semua orang beruntung hari ini. Jangan marah, Tina. Lagipula kamu bisa dapat sesuatu yang lebih buruk. Lebih baik kita lihat apa yang ada di dalam kemasan. Hmm, remah-remerah ini tidak bisa dimakan. Tapi mungkin enak. Perlu dicoba. Wah, itu ternyata sangat lezat. Tina meminta lebih. Dan masih ada yang tersisa. Kamu hanya perlu menguncangnya. Oh, tidak. Tina jelas tidak memesan mandi keripik. Sepertinya keripik itu bahkan masuk ke hidungnya. Tapi seharusnya itu masuk ke mulutmu. Ayo, lanjutkan, girls. Oh ya, akhirnya aku bisa makan coklat keripik. Kesukaanku. Hmm, mereka meleleh di mulutmu. Hmm, apa tanganku kotor? Tapi tidak apa-apa. Itu berarti aku bisa dapat lebih banyak coklat. Sepertinya Grace memutuskan untuk memperpanjang kesenangannya. Bisa dimaklumi karena coklat chips ini memang sangat enak. Tidak mungkin untuk berhenti. Oh ya, keripik itu tidak hanya meleleh di tanganmu, tapi juga di sana. Grace, hati-hati. Oh ya, bagaimanapun juga keripik coklat punya satu kekurangan besar. Tapi dengan tangan seperti itu, kamu bisa membela diri dari pelanggar. Nah, sepertinya Tina sedang merencanakan balas dendam. Nah, sekarang semua makanan Grace akan jatuh ke atas meja. Ada banyak coklat yang terbuang. Grace, cepatlah kita harus menemukan sesuatu. Tuh, bukan ide yang buruk. Itu bukan keripik coklat lagi. Itu adalah krim coklat. Tapi apa bedanya? Karena coklat itu cantik dalam bentuk apapun. Iya kan, Grace? Grace? Hmm, dia sepertinya terbawa suasana. Ya, selamat tinggal, make up. Meskipun itu mungkin layak. Nah, Grace sudah selesai dengan seluruh paketnya. Aku harap setelah itu dia tidak akan berhenti menyukai coklatnya. Nah, akhirnya sekarang giliranku. Oh, keripik emas. Dan apa itu beneran keripik? Sepertinya tidak mirip. Meskipun, tunggu sebentar. Itu bukan kepingan emas. Itu adalah koin emas. Nah, siapa yang butuh keripik saat ada banyak koin emas? Itu adalah harta yang nyata. Lily, kamu sekarang yang terkaya dari semuanya. Apa dia yang terkaya sekarang? Bahkan aku belum pernah melihat begitu banyak emas. Wah, emas? Sepertinya kita kedatangan tamu tak diundang. Lily, cepat sembunyikan dompet dan perhiasanmu. Nah, Lily kekayaanmu dicuri langsung dari bawah hidungmu. Dia sepertinya terlalu asik dengan koinnya dan tidak memperhatikan apapun. Pencuri itu sekarang harus mengambil semua emasnya. Hmm, sekarang Lily tidak punya apapun. Hah, Lily. Sayang sekali. Kamu harus tetap waspada lain kali. Wow, banyak banget KitKat. Lihat saja batangan emas yang sangat besar ini. Pasti sangat berharga. Dan lihat apa yang dipiliki, Susie. Itu adalah kue coklat yang utuh. Lihat sangat lezat. Oh, Betty, hari ini jelas bukan harimu. Oh, singgirkan benda mencicikan itu. Singgirkan dariku sekarang. Oh, ini tidak terlalu buruk. Lihat, masih ada coklat di sana. Dia tidak terlihat terlalu buruk. Apa? Apa kamu ingin aku makan ini? Oh, tidak. Ayo, Betty, kamu bisa. Kami percaya padamu. Napas dalam-dalam dan hembuskan. Wow. Susie lihat. Sepertinya Betty sudah gila. Betty sangat menyukai coklatnya. Lebih tepatnya, apapun yang tersisa darinya. Yah, terkadang sulit untuk jadi ratu. Paparazzi ini tidak akan membiarkanmu makan dengan tenang. Tapi Betty tidak akan tersinggung. Cobalah untuk mengambilnya. Seperti itu. Nah, lihat. Nah, Susie. Ya, ponsel itu akan susah didapat sekarang. Nah, Susie, tanganmu harus sedikit kotor sekarang. Oh, lihat ini. Susie mencoba coklatnya dan dia langsung menyukainya. Yah, itu pasti sangat lezat. Nah, itulah yang dia lakukan sekarang. Ya, dan semua riasanya sia-sia. Tapi dia menemukan telsonya lagi. Dan kue itu sangat enak. Nah, sekarang geliranku untuk membuka milikku. Tada! Wah, ini luar biasa. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Kate pasti sangat menyukainya. Aduh. Oh, sakitnya. Gigiku. Nah, tunggu. Sekarang kamu akan dapat balasan dariku. Kamu yakin itu akan berhasil, Kate? Sepertinya kamu butuh yang lebih tajam. Gergaji. Hebat, Kate. Ayo, semangat. Wah, gergajinya juga tidak berfungsi. Dan selanjutnya adalah palu besar. Yah, sepertinya emas itu tidak ingin dihancurkan. Dan apa pendapat mereka di sana? Kate, sebaiknya kamu segera bangun. Temanmu merencanakan sesuatu yang salah. Nah, lihatlah. Kate tidak akan menyerah. Lihat betapa kuatnya dia. Ayo, Kate sedikit lagi. Yah, tidak sia-sia mereka bilang bahwa kebahagiaan bukanlah dari emas. Apa kalian menyukai videonya? Bagikan dengan temanmu. Beri like dan tinggalkan komentar. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!